Halo Nefizen, upacara pembukaan Latgap Masu Pergaruda Shield 2024 dikelar di Lanudaljuanda menandai dimulainya latihan gabungan militer internasional yang melibatkan ribuan prajurit TNI dan negara-negara sahabat dengan berfokus pada peningkatan interoperabilitas dan kerjasama antar angkatan bersenjata. Pangkalan udara TNI Angkatan Laut, Lanudaljuanda menjadi tuan rumah penyelenggaraan upacara pembukaan latihan gabungan bersama Latgap Masu Pergaruda Shield 2024 yang berlangsung di Aftron Museum Penerbangan TNI Angkatan Laut. Upacara ini dipimpin oleh Wakil Komandan Kodik Lat TNI Marsikal Muda TNI Widziargo Iko Putra dan Majen Joseph R. Harris II, Komender Hawaii Air International Guard serta dihadiri oleh pejabat tinggi militer dan pemerintah dari berbagai negara. Latgap Masu Pergaruda Shield 2024 akan berlangsung hingga 6 September 2024 dengan melibatkan ribuan prajurit dari TNI dan negara-negara sahabat di kawasan Indo-Pasifik termasuk Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, Inggris, Kanada, Thailand, Korea Selatan, Perancis, Selandia Baru serta negara pengamat seperti Brazil, Malaysia, Filipina, Belanda, Papua Nugini, Brunei Darussalam, Arab Saudi, India, dan Timur Leste. Latihan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan merencanakan dan melaksanakan operasi gabungan bersama, meningkatkan integrasi dan interoperabilitas antara tiga matra serta memperkuat koordinasi antara Mabes TNI dan Makogab Wilhan dalam mendukung operasi gabungan. Komandan Lanudal Juanda, Kolonel Laut Laut Dhani Ahmi Sundani menegaskan kesiapan Lanudal Juanda dalam mendukung kelancaran latihan ini dengan membantu menyiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih.